Alhamdulillah Selamat pagi ngaji manuskrip kuno Nusantara ngariksa episode yang ke-121 Pada episode ini saya akan melanjutkan kembali membacakan manuskrip koleksi Marawi Siti yang kebanyakannya manuskrip-manuskrip Melayu Islam yang barangkali pada masa sekarang sudah tidak hidup lagi tradisinya tapi syukurlah sekian puluh manuskripnya masih bisa kita selamatkan ya Ini menarik Sobat Ngariksa malam ini Judulnya adalah Ilmu Besi dan Jejampi dalam Naskah Marawi Jadi ini seri ke-15 ngaji manuskrip koleksi Marawi ini kita akan bicara Apa sih sebetulnya ilmu besi Barangkali Sobat Ngariksa ada yang baru dengar juga gitu ya Nanti menarik di dalam koleksi Marawi ini disebut Ada ilmu besi ada ilmu bedil Apa itu kita coba lihat nanti ya Sobat Ngariksa sekedar mengingatkan bahwa Marawi City ini terletak di Filipina Selatan di Kepulauan Mindanaum Ini kira-kira petanya ya di sebelah atas kita begitu Itu ada satu area namanya Lanau Dersur area Jadi disitu pada masa lalu sampai abad ke-19 itu adalah pusat keagamaan Islam Melayu di Nusantara Asia Tenggara Barangkali Sobat Ngariksa tahu juga Patani ya di Thailand Selatan Nah kalau Marawi ini di Filipina Selatan ya Jadi manuskrip-manuskrip yang sedang kita baca itu adalah manuskrip koleksi Sheikh Muhammad Said Ini koleksi Marawi yang waktu itu pernah menjadi wilayah konflik Sehingga sebetulnya beberapa artefak budaya yang disana itu terancam punah termasuk manuskrip-manuskrip ini Dan syukurnya Ngariksa bisa menghadirkan membacakan hampir semua manuskrip dari dua koleksi Nah koleksi Sheikh Muhammad Said dan koleksi dari Sheikh Ahmad Bashir Nanti mungkin kalau Sobat Ngariksa sering melihat tayangan kita Ada Maktabah Sheikh Ahmad Bashir dan ada Maktabah Al-Ibam Al-Sadiq atau saya menyebutnya koleksi Sheikh Muhammad Said ya Terima kasih banyak saya tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih Ini kredit dari naskah-naskah digital ini berkat jasa dari ada Alim Usman yang mengantar kita Tim Profesor Kawasimah Midori dari Sofia University itu mengantar kami untuk melakukan penelitian digitalisasi penyelamatan Sehingga sekarang kita masih bisa membaca beberapa manuskripnya ya Nah ini juga kita digitalisasi di Istana Malacanang ini di Filipina Ini mushab Al-Quran yang koleksi Imelda Markos waktu itu Kita dapat izin untuk mendigitalisasinya dan syukurlah bisa bermanfaat Sobat Ngariksa koleksi ini saya suka sebutkan di awal bahwa jumlah totalnya itu ada 65 volume gitu ya Tidak termasuk di koleksi yang Maktabah Sheikh Ahmad Bashir Ini berasal dari satu wilayah yang 26,9 persennya itu adalah muslim Muslim dari populasi muslim di Filipina ya Jadi dibanding dengan kita tentu jauh sekali Ini hanya 26 persennya dan waktu itu Islamnya dibawa oleh Sarif Kabun Suwan dari Johor abad ke-16 Cukup awal juga begitu hanya saja mengalami kolonialisme Spanyol abad 16 sampai 19 Dan kemudian akhir abad 19 sampai awal abad 20 itu masih menghadapi kolonialisme dari Amerika Itu kira-kira konteksnya mengapa sangat in danger Sangat apa namanya terancam punah gitu ya koleksinya itu Dan menurut sebagian sarjana dalam konteks Filipina ini kita sering mengutip Sesar Adi Majul kajian tentang Islam di Filipina Selatan itu itu masih jarang sekali dilakukan Kemarin saya mendapatkan feedback ini dari Sobat Ngariksa Apa dari Rio ya Mas Junaidi yang lagi S3 katanya menyimak terus tayangan Ngariksa dan ingin meneliti naskah untuk disertasinya Nah saya sarankan untuk mengikuti koleksi-koleksi Marawisiti ini Saya tidak bisa menyebutkan yang ini saja diteliti gitu Takutnya kan bagi saya menarik bagi yang lain tidak Jadi Sobat Ngariksa saya bersyukur bahwa tayangan-tayangan dari Ngariksa ini Memberikan inspirasi kepada mereka bahwa masih banyak sumber primer yang bisa kita teliti Nah sekarang ini Sobat Ngariksa kita akan mengupas relasi Marawi itu Melalui naskahnya itu dengan Banten khususnya Ada apa nih relasi yang sebelumnya kan kita pernah mengupas relasi keilmuan Marawi itu dengan Banten dari segi tarekatnya Masih ingat ya Sobat Ngariksa saya mengingatkan satu dua slide bahwa Marawi terhubungkan dengan Banten itu melalui satu tokoh yang namanya Saya khina Abdullah bin Abdul Qohar Ya kita sudah tahu ini ulama abad ke-19 Saya ceritakan waktu itu bahwa Bahwa Syekh Haji Abdullah bin Abdul Qohar As-Satari Banten itu guru bagi elit di Cirebon kemudian juga di Banten Nah dan ternyata namanya tercatat juga sebagai Syekhina Guru kita kalau disebut disini kan Ta'lib Syekhina kan Nah disini juga disebutkan Pada menyatakan Silsilah jalan Satari Daripada kita sekalian datang kepada Nabi dan seterusnya Nah kemudian nanti mengambil Ijasahnya itu dari Syekh Abdul Qohar Nah jadi Sobat Ngariksa Ini kalau yang mengikuti tayangan seri Ngariksa ini Ngariksi Marawi maksudnya Itu kita sudah bisa memetakan sebetulnya nih Mindano itu jaringannya itu kemana Nah ini kan Mindano Mindano itu dengan Banten Kemudian dengan Aceh ya Karena waktu itu kita tahu ada Syekh Abdul Majid Al-Mindanawi misalnya Dan disini sebetulnya bukan hanya Banten Disini itu ada Cirebon Cirebon kesini ya Kesini agak ketimur berarti Karena yang tadi itu melalui jaringan tarekatnya Dan beberapa tokohnya bukan hanya Syekh Abdul Qohar saja Kita tahu ada Syekh Abdul Sakur dari Banten ini Nah saya juga senang ini ternyata Sobat Ngariksa Tokoh Syekh Abdul Sakur yang waktu itu kita singgung sedikit Karena sumbernya juga hanya sedikit Itu memberikan inspirasi buat peneliti lain Ternyata bahwa tokoh ini belum banyak dikaji Ada Kang Aceh ya Kang Ginanjar Soaban menambahkan informasi Misalnya Nah padahal kalau di Marawi nya ya hanya begini saja Disini ada pada menyatakan aurad terekat daripada sekalian guru yang sempurna Yaitu Syekh Abdul Sakur Banten Gitu kan ini Naskah di Marawi ini Sehingga ketika kita lihat nama-nama ini Itu bisa terhubungkan dengan beberapa tokoh yang ada di Malindanau Disebutnya itu begitu ya Nah ini misalnya Sobat Ngariksa Abdul Mumin anaknya Tuan Syekh Sabuddin Banten Di dalam kampung dan seterusnya gitu ya Nah saya tidak akan lama-lama lagi disini Karena ini sebetulnya flashback hanya sebagai latar Nah tokoh Abdul Sakur ini kemudian diteliti oleh Mas Agung nih Mas Agung Firmansyah ya Ini 1 Juli nih Sobat Ngariksa Mas Agung di media sosialnya posting bahwa Ia sudah menulis satu artikel dan sudah terbit An introduction to the intellectual biography of Abdul Sakur From Banten Sultanate Nah dan dia juga menyebut bahwa Syekh Abdul Sakur itu cucu dari Sultan Banten Dan terinspirasi juga salah satunya Terima kasih banyak nih nama saya disebut disini Dan tentu juga beberapa teman lain Ada Mas Zaki, Zaki Umam Kemudian Kang Ahmad Ginanjar Saban Jadi ini puzzle-puzzle ilmu nih Sobat Ngariksa Di Ngariksa kemudian di para peneliti Sobat Ngariksa Itu kalau dihubung-hubungkan itu Ya ini contohnya Bisa menjadi satu artikel, bisa jadi buku Ini kan katalognya ini sudah terbit Dan bisa diunduh, dibaca gitu ya Katalog ini menjelaskan semua naskah Ngarawi yang pernah kita digitalisasi gitu Mudah-mudahan ya terbit artikel-artikel Seperti Mas Agung Firmansa ini Nah Sobat Ngariksa sekarang kita akan tambahkan nih Informasi relasi Mindano-Marawi dengan Banten itu Dengan ini naskah masih bundel yang ke-6 Eh bungkus yang ke-6 Bungkus ke-6 kemudian naskah yang ke-3 Dan itu urutan teks yang ke-3 3G gitu lah Karena banyak teksnya disini Coba kita lihat nih Sobat Ngariksa Pengantarnya dalam katalog ini Jadi kalau baca katalog ini saja sebetulnya Ini saya ingin kasih tau nih Dapurnya nih Sobat Ngariksa Katalog ini disusun Itu berkat atau berdasarkan pembacaan kami Ya Atas lembar per lembar Baris per baris Manuskrip di Marawi Siti Jadi nyaris tidak ada Misalnya ada para teks begitu Di catatan di atas Teks begitu yang dilewatkan Nyaris tidak ada Semuanya itu kita deskripsikan Gitu Makanya cukup tebal Waktu itu Kebetulan saya lagi Fellowship di Tokyo Jadi punya waktu banyak gitu Untuk membaca semuanya Dan ini katalog yang tidak lazim sebetulnya Annabel tuh Annabel Tehgaluk menyebut bahwa Ini salah satu katalog yang Tidak seperti katalog Karena banyak analisisnya dan Narasinya juga Tidak hanya menyebutkan judul saja Saya lupa bahasanya Tapi Annabel pernah menyebut Ini katalog yang paling detail Yang pernah disusul Salah satunya gitu ya Kita lihat misalnya Ini bungkus ini dijelaskan bahwa Ini menjelaskan tentang ilmu tabaruk Hmm A Malay text dealing with ilmu tabaruk Jadi ilmu tabaruk itu sebetulnya dari kata apa ya Tabaroka Tabaroku Tabarukan Jadi ngalap barokah sebetulnya kan Artinya ya Pengantarnya begini nih Pengantarnya itu menyebut beberapa nama guru Yang ilmu tabaruk itu Diajarkan Ditransmisikan Dijasahkan Termasuk Mereka Yang Berasa dari Banten Artinya apa? Artinya Masyarakat muslim di Mindano Bayangkan yang tadi lokasinya di atas kita tuh Itu belajar ilmu tabaruk Ilmu Apa namanya Kanuragan Itu dari Banten Gitu Nah coba kita bacakan ya Supaya Pendengar yang mungkin hanya mendengar saja Bisa Bisa menyimak nih Kalimatnya begini Ini bab pada menyatakan Akan ilmu tabaruk Ilmu kepada besi Dan kepada bedil Dan kepada manusia Turun daripada negeri karang Maka turun kepada Tuan Surabaya Saya ingin kasih catatan dulu Bahwa ini nama-nama kita baca seadanya Dari Dari Jawinya Jadi saya tidak tahu Siapa Tuan Surabaya Benar tidak Bacanya Surabaya Mungkin Encik Nadin Lagi-lagi dari Dari Sabah Yang meneliti bahasa Iranon Tentang tradisi Marawi Mungkin bisa memverifikasi Bacaannya kira-kira Surabaya ya Tuan Surabaya Maka turun kepada Kiai Masih orang Banten Di Karang Tanjung Nama kampungnya Maka mengajar ia kepada Tuan Haji Basaruddin Orang Malin Danau Jelas kan? Bahwa Orang Karang Tanjung Di Banten Itu mengajar Mas Haji Basaruddin Dari Malin Danau Maka mengajar ia kepada lebay itu Inilah tarekatnya Nah kira-kira begitu Maksudnya tarekatnya itu Ya tabaruk itu Tabaruk Tabaruk Syah Abdul Qadir Jailani Tabaruk Beberapa tokoh yang disebut Gitu Jadi itu Sil silahnya itu Ini tampilannya Sobat Ngariksa Ini yang tadi saya bacakan ya Tekstnya Sobat Ngariksa bisa ikut menyimaknya Kalau ada yang keliru juga silahkan Di komentari ya Sobat Ngariksa Di kolom komentarnya Silahkan Supaya kita bisa saling melengkapi Ini bab pada menyatakan akan ilmu tabaruk Ilmu kepada besi Tadi saya membaca ini besi Dan memang tulisannya Bak Sinia Awalnya dulu saya membaca apa ini Ilmu kepada bisu 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 Tapi ketika ketemu kesininya itu Ah ini ternyata ilmu kebal ini Maka Oh besi Besi itu kan simbol Simbol Tameng ya Kekuatan Kemudian kepada Asalnya juga kepada apa Badal Ah ternyata bedil Setelah ngobrol Tentu dengan Orang Marawi Jadi tidak sembarangan Menemukan kata bedil itu Ada konteksnya Yang tadi itu Bahwa Masyarakat di Filipina Selatan Khususnya Filipina secara umum Itu kan dibawah kolonialisme Amerika Ya Spanyol Kemudian Amerika Jadi Bisa dibayangkan Mengapa misalnya di Aceh muncul Teks-teks perang jihad Misalnya Teks Perang Sabil Ya kan Karena memang daerah konflik gitu Nah Kemudian wilayah lain juga sama Ada perlawanan Bahkan kalau di Jawa Tengah itu Di Kalisalak Kirifai Kalisalak Itu kan menulis Nazam Tarekat Yang isinya itu puisi perlawanan Dengan Bahar Rojas misalnya Isinya Melawan kolonialisme Nah Kira-kira konteksnya seperti itu Teks ini Ada kata besi Ada kata bedil Ada kata Apa lagi tadi Tabaruk Begitu ya Nah itu Memang Ditulis dalam konteks Masyarakat yang membutuhkan ilmu semacam itu Gitu Selain dari ilmu Tarekat Jangan lupa Sobat Ngariksa Kalau Tau di Banten Juga Tarekat itu Terkait dengan ilmu kebal juga kan Debus Kita tahu kan Tarekat Rifaiyah misalnya Itu Melekat dengan Debus Dan Kalau Banten nanti Belajarnya ada dari Cirebon juga Gitu Jadi gak aneh sebetulnya Kaitan antara Banten Cirebon Menyedi kiblat bagi Marawi Kalau Aceh jelas Karena itu Lebih awal juga gitu ya Nah itu Argumen-argumen Puzzle-puzzle Yang ada dalam manuskrip itu Bisa kita kumpulkan gitu Nah ini Lanjutan halamannya Misalnya Disini yang tadi Inilah Tarekatnya itu ya Inilah Tarekatnya Jika kita hendak mengambil ia Akan ilmu Tabaruk Maka perjalanannya Nah ini caranya Jadi Apa yang dilakukan oleh masyarakat Marawi Untuk mendapatkan ilmu Tabaruk dari Banten itu Nah ini Ada puasa tiga hari Dimulai pada hari Selasa Selasa ya Puasa nih Sobat Ngariksa Dan disudahi dengan hari Kemis Selasa Rabu Kamis Lalu kepada malamnya Jangan buka Sampai pagi Ini Maka berbuka Kemudian Berlajar Tabaruk Nah itu Pahamkan Setelah sudah Paham dan seterusnya Jadi Ini Tradisi puasa Untuk mendapatkan Satu ilmu itu Juga Lekat sebetulnya Dengan ilmu Tabaruk Atau ilmu hikmah Saya mungkin Menyebutnya Yang saya pernah alami Sebat Ngariksa Barangkali Juga ada yang pernah mengalami ya Pernah belajar ya Ilmu hikmah namanya Puasa kita tujuh hari Tidak boleh makan sampai pagi Kecuali minum saja Mutih istilahnya kan Jadi bukan berarti Puasanya terus-terusan Nyambung kan Gak boleh juga kan Tapi mutih gitu Puasanya itu Gitu Nah Kemudian Ini masih lanjutannya Maka apabila datang Bulan Purnama 14 Tanggal 14 Bulan Purnama Maka mandi pada malam itu Inilah lafad niatnya Ada mandinya Nawaitul ghusla Nawaitul ghusla Nawaitul ghusla Bukan liroq in hadasi akbari Nawaitul ghusla Lidduhuli tabaruk Ashalihin Oke Jadi mungkin Sobat Ngariksa Ada yang Apa sih ini Dari mana ini dasarnya gitu Nah jadi Kalau manuskrip Ngariksa nih Konteksnya itu Bukan melihatnya secara normatif Ini ada landasan Dalilnya atau tidak gitu Tetapi Ngariksa itu Sedang Menunjukkan Fenomena Yang ada pada Masyarakat tertentu Pada masa tertentu Alam pikirannya Seperti apa Beliefnya Kepercayaannya Seperti apa Nah itu silahkan Sobat Ngariksa Menganalisisnya Kalau Diteliti Nah kira-kira begitu ya Nah ini Semuanya kebawahnya Ini adalah Semacam Cara-caranya ya Disini Kalau saya bacakan sedikit Maka 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 Apa ya Sunatan Lilita Allah Maka Aduh saya juga Selesai kesini Selesai daripada mandi Maka disembahyang Dan seterusnya lah Ada sholatnya Sholat berapa rokaat Enam rokaat Tiga salam berarti Dua rokaat Dua rokaat gitu Ya niat sholat lah Oke oke Kemudian Ini masih Kelanjutan dari Sholatnya ya Maka Bermula Yang dua rokaat Sembahyang Yang kedua itu Dihadiahkan kepada Sohabat empat Abu Bakar Umar Usman Ali Sebetulnya Kalau mau membaca Konteks Disebutnya Abu Bakar Umar Usman Ali Itu juga kan Tradisi Sunni Jadi bisa kelihatan Nyambung dengan Yang kemarin Kita bahas tentang Tarekat Ahlu Sunnah Wal Jamaah Misalnya Betapapun Koleksi Syekh Muhammad Syed ini Namanya itu Itu kan Nama Nama si'i Sebetulnya kan Maktabahnya itu ya Tetapi Sebetulnya Keseluruhan dari Tekstnya ini Sangat sunni sekali Kelihatan gitu Gitu Sobat Ngariksa Nah Beberapa Bacaan ini Itu kalau kita lihat Konteksnya itu memang Sering menyebut Banten disitu Nah Barangkali harus dibandingkan Dengan teks lain Ini saya tampilkan Secara Umum Tidak Saya bacakan secara Keseluruhan Perbarisnya ya Kira-kira Konteks Yang tadi itu Itu Lebih terlihat detil lagi Kalau Sobat Ngariksa Ingin Mengkajinya Ingin Menelisiknya Lebih jauh ya Nah Sobat Ngariksa Kemudian Kalau kita lihat Turunan Dari ilmu Tabaruk itu Ini Kita bisa menemukan Beberapa nama Jadi tabaruknya itu Ilmu tabaruknya Kan ngalap barokah Gitu ya Jadi tabaruknya itu Tabaruk ke beberapa tokoh Menyebut tokoh itu Berarti menggambarkan sesuatu Ya kan Misalnya Tabaruk Seh Maulana Ibrahim Disini nih Bismillahirrahmanirrahim Tabaruk Seh Maulana Ibrahim Siapa Seh Maulana Ibrahim Adakah kaitannya Den Wali Songo Misalnya gitu ya Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad Dan seterusnya Gitu ya Ini campur antara Bahasa Arab Solawatnya dengan Yang bawahnya itu Bukan bahasa Arab Ini semacam Jampi-jampi ini Sobat Ngariksa Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad Nah ini Kesininya Saya tidak tahu Apakah ini Bahasa Melayu Atau bahasa Iranon Saya Duga ini Bahasa Iranon Karena saya tidak bisa membacanya Gitu ya Kemudian Ini bawahnya Tabaruk Seh Akbar Siapa itu Seh Akbar Itu juga perlu diteliti Kemudian ini Bismillahirrahmanirrahim Tabaruk Seh Abdul Kubro Siapa itu Syah Abdul Kubro Apakah ada kaitannya dengan Syah Jumadil Kubro Misalnya Wallahu'alam Jadi harus dilihat Keterkaitan antara Syah Abdul Qadir Jailani Syah Maulana Ibrahim Syah Akbar Syah Abdul Kubro Ini PR yang cukup besar Sobat Ngariksa Sebetulnya ya Gitu Ya baik Sobat Ngariksa Nah sekarang Pertanyaannya Kok di dalam Naskah Marawi Yang itu di Filipina Selatan Yaitu di Wilayah yang bukan bagian dari Indonesia Disebut kata Kiai Gitu Yang tadi itu ya Bahwa Masih Kiai dari Tanjung Karang Misalnya Nah ini Sebetulnya juga bisa dibaca sebagai Satu isyarat Bahwa memang Yang di adres itu Yang disebut itu Bukan orang Marawi Tapi Pasti dari wilayah yang Kata Kiai itu dikenal Nah makanya Di dalam katalog ini Sobat Ngariksa Nah kita Jelaskan juga Bahwa Kiai itu kan Satu sebutan Satu sebutan Untuk Ulama-ulama Yang berilmu Begitu di Jawa Ya Sekarang apalagi Di Jawa Barat pun dipanggil Kiai Padahal dulu Maajengan Misalnya Tapi Kiai ini kan Memang disini Nah Lalu ada nama Karang tadi Karang itu Tanjung Karang Misalnya gitu ya Itu juga Lama kami menelusuri Karang ini merujuk kemana ini Nah Karang itu adalah satu nama Pegunung Volcano Yang terletak di Di Jawa Barat Begitu ya Yang mungkin kalau kita itu Sekarang mengenalnya itu Pamijahan Itu juga Kaitan Kaitan kesana Itu Tetapi Ada dua Karang ini Karang Pamijahan Ada juga Karang Banten Kan gitu ya Nah Maksud saya Itu menjelaskan Satu tempat Yang tempat bertapa Gitu Karang itu Jadi merujuk pada satu tempat Biasanya itu Tempat untuk bertapa Gitu Untuk meditasi Bagi Mereka yang sedang belajar Ilmu Kanuragan Ilmu Tabaruk Ilmu Besi Tadi itu ya Ilmu Kebal gitu Nah Karang Tanjung Bukan Tanjung Karang Tadi saya lupa Keliru nyebut Tanjung Karang Karang Tanjung ini Karang Tanjung itu Sekarang itu Bagian dari Pandeglang Di Banten Ini Sobat Ngarisa bisa Mohon bantuan Dicek ya Mungkin ada yang dari Karang Tanjung Benar tidak Karang Tanjung itu adalah Bagian dari Pandeglang Di Provinsi Banten Yang disebut di dalam Naskah Marawi Kalau iya Itu artinya bisa Dilacak itu tadi Yang maksudnya Dari Tuan Surabaya Kemudian ada Ada Syekh Abdul Syakur Yang menjadi guru Bagi Tuan Basaruddin Misalnya Nah ini Kesempatan nih Buat Bantenologi Barangkali di UIN Banten Ya mau menelusuri Ya menarik juga itu Nah Kemudian Tadi kan disebut Ada nama Syekh Abu Bakar Disini disebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jelani Dan Syekh Ibrahim Bin Abu Bakar Itu Yang disebut Gelarnya sebagai Kiai Ageng Karang Itu juga disebut Di dalam Serat Centini Misalnya Nah ini mungkin bisa dibandingkan Dengan nama-nama tadi itu Ini ada Syekh Akbar Misalnya Apakah ada kaitannya Syekh Akbar itu Dengan beberapa nama Yang disebut ya Disini tadi ada Ini Tabaruk Syekh Maulana Ibrahim Tabaruk Syekh Akbar Tabaruk Syekh Abdul Qubro Nah nama-namanya Barangkali ya Namanya juga manuskrip ya Perlu di verifikasi Nah kemudian Sobat Ngariksa Di halaman berikutnya Dari Bundel ini Itu ada Yang disebut sebagai Ilmu Kebal Tadi kan kita menyebut ya Ilmu Kebal ya Kalau di Banten Debus Dulu saya sempat juga Pernah belajar ilmu Hikmah Kalimah Toibah Namanya Kan dari pesantren Di pesantren Cinta pada Zaman dulu Zaman saya masih muda Nah jadi saya mempelajari juga Ada puasanya gitu ya Apakah saya kebal? Ya tidak kebal Tetapi Ketika ada senjata tajam itu Yang Yang mau menyerang kita itu Senjata tajam itu Belok begitu Nah disini ada Rupanya belok gitu Nanti kita coba lihat gitu ya Ini ilmu kebal Disini Ada beberapa kata Yang saya tidak bisa Apa namanya Baca Tapi kalau kita lihat disini itu Tiada Diboleh Di Apa ini Diikat orang Maksudnya Maksudnya kita akan selamat lah gitu ya Tiada di Apa nih Kalau yang ini apa nih Sekalian Lagi menjadi Jadi Nah ini Sobat Ngarisa Saya perlu bantuan Untuk membacanya Tabaruk Tabaruk ini Disini Lagi menjadi kebal Kalau disini ya Kalau ada Kabam Baklam itu Menjadi kebal Nah ini semuanya sudah Identifikasi Coba kita lihat Misalnya yang lebih terang disini Bismillahirrohmanirrohim Disini Disini Apa nih Bahasa Melayu Oke Campuran Ada bahasa Melayu Ada Mungkin juga bahasa Iranong Yang keduanya Apa lagi Nur Usoli Apa nih Nuron Usoli Baca Nur Dan seterusnya gitu ya Yang bawahnya Bismillahirrohmanirrohim Ini pada menyatakan Baraja Sembilan Baraja Sembilan Baraja Sembilan itu Semacam jurus Atau semacam ajian Barangkali Beraja Musti Beraja Sembilan Beraja Tujuh Gitu ya Baraja Disini tulisannya Baraja Sembilan Sobat Ngarisa mungkin Bantu saya Untuk mengidentifikasi Baraja Sembilan itu Yang seperti apa nih Gitu ya Nah pasti ada ilmunya ini Kalau saya kan Enggak belajar secara khusus ya Yang ini juga Apa nih Bismillahirrohmanirrohim Ini baris Baraja 5 Kalau ini baraja 5 Maka ketahui olehmu Inilah bahasanya Ini Mungkin harus dipadukan dengan Yang mampu memahami bahasa Iranon Ya Disini juga Dan seterusnya Ini adalah ilmu kebal Dan ilmu Ilmu memperlambat senjata musuh rupanya Ini sudah Diidentifikasi Bacaannya itu kira-kira Seperti itu Mana ya Memperlambat senjata musuh ya Aduh Ini Kalau saya punya waktu banyak Mungkin harus Dibaca secara detail nih Sobat Ngarisa Jadi kalau Ada senjata yang kecepatan tinggi Mungkin kita perlambat Dengan ini Jambi-jambi ya Kalau ini apa nih Ini ilmu besi Bismillahirrohmanirrohim Yahuhu Ruh dan seterusnya Mungkin disini Ada Ini ilmu kepada besi Jika hendak Mengerjakan Jadi Air Inilah bahasanya Maksudnya Inilah bacaannya Bahasa itu Disini bacaannya Jika hendak Mengerjakan Jadi air Ilmu besi Mungkin besinya Dibikin lunak mungkin Ya harus dipelajari secara Dibaca secara detail maksudnya Bukan dipelajari Dipraktekan Nah lagi-lagi Sobat Ngarisa Kita di Ngarisa itu Membacakan Tekstek lama Yang perlu dikontekstualisasi ya Tidak semuanya itu ya Untuk dipraktekan juga Karena ini tujuannya kan Keilmuan Memori kolektif Masyarakat kita pada masa lalu Yang kita gali kembali Dan bagian-bagian berikutnya Seperti itu Sobat Ngarisa Ada kata-kata kunci besi Ada kata-kata kunci air Ada kata-kata kunci meluluhkan Dan seterusnya Pokoknya Ini kan ini menjadi air Misalnya gitu ya Jadi dengan kata-kata kunci itu Sebetulnya kita bisa Mengetahui Ini cerita tentang apa Dan seringkali ada Kalimat tahlil Disini misalnya Junjung daripada Allah Berkat la ila illallah Berkat Muhammadur Rasulullah Kemudian maka kita membaca Di dalam kitab Di dalam kita sudah sembahyang Sembahyang tujuh kali Kemudian pula sembahyang Pula yang telah sudah itu Sampai sudah habis Dan seterusnya Jadi zikir-zikir ya Di dalam bacaan ilmu-ilmu itu Dan memang kalau kita Lihat di dalam beberapa sumber Ilmu-ilmu Kanuragan Tabarukan Kebal itu Seringkali memang Di dalamnya ada bacaan-bacaan Yang salawat Yang Tahlil Seperti tadi Yang sebetulnya Itu mengapa terkait dengan tarekat ya Karena tarekat itu mengajarkan Tauhid kan di dalamnya Nah kemudian Sobat Ngariksa Ada satu nyelib ini Satu halaman Yang di dalamnya itu Cerita tentang Alamat berperang Sebetulnya Kalau dalam Tradisi di Marawi Khususnya gitu ya Itu ada yang disebut Dengan Baparangan Nah Nanti bisa dibaca di sini Analisisnya Dari Profesor Kawasimo Midori Baparangan itu Sebetulnya Menceritakan tentang Peperangan di Karbala Ceritanya itu Bahkan nama Ini nama koleksi Syekh Muhammad Syed ini Itu nama Nama desa Itu desa Karbala Di situ Karena dianggap Waktu itu Tempat peperangan Bagaimana masyarakat Melawan kolonialisme gitu Sampai tempatnya Saja Karbala gitu Nah Baparangan itu Kalau dalam konteks Melayu Itu ada Hikayat Muhammad Hanafiah Hikayat Muhammad Hanafiah Itu menceritakan tentang Bagaimana gugurnya Cucu Nabilah gitu ya Ketokohan juga Apa namanya Ahmad Muhammad Hanafiah Misalnya Nah ini Tentang berperang Atau baparangan Bab ini alamat berperang Ya Bismillahirrahmanirrahim Kun faya kun Idah ya Ha Hada Amada muhu Ini kan Apa namanya Wirid-wiridnya Atau Rajah-rajahnya Gitu Eh Disini ada Petunjuknya di bawahnya Bab ini Alamat Hendak ketahui Baik dan jahat Dibaca Tak kalah hendak tidur Nah itu Lain lagi kan dengan yang baparangannya Gitu ya Macam-macam Jadi kumpulan Kumpulan disini disebut Nama Fatimah Kemudian disebut Ada nama-nama yang lain juga Gitu ya Kemudian Sobat Ngariksa Ini Ini apa nih Doa Tempo Sakit Maksudnya Mungkin Supaya tidak Mengurangi sakit Barangkali ya Inilah Doa Tempo sakit Bismillahirrahmanirrahim Gitu kan Alif Terdiri Mati Dan seterusnya Jadi campuran antara Bahasa Arab Kemudian pola-polanya itu Campur dengan Kalau di Jawa makan dengan Jawa Di Sunda ya Sunda Ini Melayu ya Melayu Saya waktu kecil itu Ingat saja misalnya Ada Babacaan gitu Kalau di Sunda mah Nuhurung ditung-tung barung Nuhurung ditung-tung bantar Bayu kukus Bayu nuus Bayu herang Kajayaan Wah Saya nggak tahu itu Apa waktu itu Tapi Sampai sekarang itu Hapal aja Karena waktu kecil itu Supaya apa kan Supaya kasep Supaya cakep Ganteng gitu Nuhurung ditung-tung barung Jadi setiap pagi Abis mandi Pagi itu Berjemur baca itu Namanya juga anak-anak Sobat Ngariksa Nah ini doa Tempo Sakit Makanya sakitnya Mungkin dikurangi Ada lagi di bagian halaman berikutnya itu Azimat membuat Apa ini Melembutkan hati perempuan Coba kita lihat nih Bagi yang ingin menaklukkan perempuan Yang masih jomlo Nah di atasnya nih Ini azimat Perlembut Lembut Pol bahu Hal-hal Hal-hal yang seperti itu Ternyata ketika saya membaca manuskrip Yang tradisi Yang saya tidak ngerti Bahwa itu bagian dari Memori kolektif Ketika saya membaca manuskrip Manuskrip abad 1819 Wah ada dari dulu rupanya Jadi bukan Bukan mengada-ngada tiba-tiba Sekarang gitu ya Ini azimat perlambat hati perempuan atau laki Disurat pada kertas Maka bakar Ambil abunya Beri makan Inilah dia Maksudnya Ditulis di kertas Ini nih Ini rajahnya ini Tulis di kertas Wah itu sirik dong Ya Saya tidak sedang bicara itu ya Konteksnya Karena itu tergantung daripada hati kita kan Kalau seandainya Menganggap ada kekuatan Selain daripada Allah Ya tentu saja Mungkin itu Kita bisa sirik gitu Nah tapi itu Kita bahas di dalam kesempatan lain Saya sedang menjelaskan secara empirik Ini ada tekst-tekst Yang menggambarkan zamannya gitu ya Mungkin Memang ini Ini kan soal tradisi nih Sobat Ngeriksa Kalau bagi saya Ya tidak aneh juga Karena Bahkan ayah saya dulu ya Punya yang begini-begini Dan saya melihat langsung Bagaimana yang kesurupan Misalnya bagaimana yang ini tuh Kemudian dituliskan Satu raja gitu ya Dibakar Dimasukin ke air Akhirnya ditetesin ke mata Ke hidung yang Surupan Yang udah parah sekali itu Wah dia kepanasan gitu Saya menyaksikannya sampai malam Akhirnya Oh saya mau pergi tapi tunggu jam 12 malam Sampai begitu Nah kira-kira Bacaan-bacaan seperti ini memang bukan hal yang aneh Ada lagi disini Apa ini Sobat Ngeriksa Ini perkasa pada perempuan Nah ini azimat Kalau perempuan ingin perkasa Bukan hanya laki-laki saja Obat kuat itu Jadi ini obat kuat perempuan Ini perkasa pada perempuan Disurat pada kertas juga Kemudian dibakar Ambil abunya Sok yang dari Cipasung Mungkin Sobat Ngeriksa Sobat Ngeriksa Teman-teman saya yang Suka diskusi yang seperti ini Ini ada nih di manuskrip nih Abad ke-19 Kemudian dibawahnya apa nih Ini azimat obat sakit perut dan sakit kepala Ada juga rupanya Disurat pada kertas dipakai di kepala Kasih orang Pada kita dengan Sakitnya nanti Hilang Yang ini juga Bab ini azimat sakit perut Disurat pada kertas Ini yang disuratnya Di pagi hari Kemudian Apa lagi nih Sakit kepala ya Ini Lakum sakit kepala Yang ini untuk sakit kepala Dan seterusnya Kemudian ada lagi di halaman berikutnya Sobat Ngeriksa Apa nih Ini Tambah Orang mencuri Harta A-A azimat menangkal pencuri Rupanya ini Untuk Jadi Kalau kita baca Cerita Orang sakti gitu ya Kalau ada yang mau mencuri di rumahnya itu Oh Dia keliling-keliling Oh ya keliling-keliling di sekitar rumahnya itu Gitu Karena mungkin udah dikasih jimat itu sama kiainya Ini azimat penangkal pencuri Mencuri harta Maka disurat Alib 30 Kepada persegi Kayu dan seterusnya Gitu ya Ini Ini Rajah-rajahnya Ada lagi apa nih Sobat Ngeriksa Ada lagi Bab ini azimat penerang hati Azimat supaya Hati kita terang Barangkali gitu Disurat Pada sirih Kalau ini mah Ini yang disuratnya Ada lagi Bab ini obat sakit mata Maka disurat pada Apa ini Ya di sirih juga ya Disurat pada sirih Mungkin sirihnya diperas Diperas gitu ke matanya Barangkali Obat sakit mata Ini Ini doa Nabi Sulaiman Kalau kita lihat Nabi Sulaiman itu Itu ada Bahkan Cincin Sulaiman Itu sangat Sering sekali dikutip Dalam ilmu wafak begitu ya Sobat Ngeriksa Kemudian ini ada lagi apa nih Sobat Ngeriksa di halaman ini Bisa kita lihat Fasal ini kita Hendak mulai mengetem Mengetam ya Mengetam Mengetam Maka kita Cari padi itu Dimana Ah Mengetam padi Mengetam padi itu apa ya Ya petani barangkali ya Memotong padinya ya Ini ada Ini Sobat Ngeriksa Jadi gini sekali lagi Saya Cara membaca ini itu Itu mungkin harus secara antropologis Jadi jangan pakai Pendekatannya itu normatif Ini gak ada gunanya Ini Jadi harus dipakai Untuk membaca Alam pikiran masyarakat pada masa lalu Saya ingin contohkan mengapa saya menyebut itu Tentang mengetam padi Itu ada di Pontianak itu di Kalimantan Barat Naskah namanya Naskah Belalang Namanya Naskah Belalang Bahasa Melayu Lalu diteliti oleh Saudara Faisal Amin Nah Mahasiswa filologi kita nih Kader dari Filologi di Ciputat Tahun 2012an Saya masih ingat ya Ini apa nih katanya Apa namanya Naskah Belalang Begitu Kemudian isinya itu ya tentang Tentang padi Ketika ini padi itu ada doa-doanya Kemudian diteliti Dibaca Lalu ketika dia meneliti datang ke masyarakatnya Banyak informasi menarik Ditulis Jadi artikel Terbit di Jurnal Internasional Di Studio Islamika Bisa dilihat Faisal Amin Itu karya antropologis Setelah itu dia menulis tesisnya Menulis disertasinya Itu luar biasa bagi saya Seperti sederhana Nah tetapi hal yang sederhana itu Harus dibaca untuk membaca masyarakat Gitu ya Jangan dikira ini tidak bisa diteliti nih Sobat Ngeriksa Ini apalagi nih Ini azimat jika orang berselam dalam air Tuh Kalau mau Apa namanya snocking Bukan ya Kalau mau nyelem Kalau snocking makan gak nyelem Ini kalau ada yang mau nyelem nih Ini azimat jika orang berselam dalam air Kalau saya membacanya secara antropologis Kata air Kata nyelam Itu tidak mungkin muncul Kalau dia bukan di daerah maritim Gitu Bukan di daerah yang ada laut Ini artinya Berarti di kepulauan yang memang ada laut Kita tahu tentu saja Petanya kan Mindano Sulu Itu dekat Sulawesi Bahkan Tradisi lisannya itu Tokoh disana Syedna itu Itu berlayar ke Apa namanya Beberapa tempat Kemudian menuju ke Indonesia Ke Nusantara Itu melalui laut Jadi Menyelam dalam air Maka Surat kepada kertas Maka dipakai Dititikan Allah kepada Dan seterusnya Ini rajahnya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Hu Ya Hu Kalau membaca Hu Juga Kalau orang yang Apa namanya Mungkin sudah paham Tradisi Zikir Di dalam tarekat Hu itu tidak mungkin dipakai Kalau Dia bukan dalam dunia tarekat Artinya Teks ini Ditulis itu Oleh mereka yang Punya memori Kolektif Ingatan tentang tarekat Gitu Jadi kaitan itu banyak sekali Sobat Ngariksa La ila illallah Muhammadur Rasulullah Ya Rahim Ya Rahim Dan seterusnya Kemudian ini apa nih Ini suatu hikmah Jika orang mencuri Penangkal pencuri Ini Sobat Ngariksa Ini suatu hikmah Jika orang mencuri Maka ambil tanah Maka perbuat Seperti Rupa manusia Maka disurat Pada kepalanya Min fauqi Fauq Ru'usihim Alhamdulillah Dan seterusnya Ini yang Yang dicatatnya Gitu ya Supaya Tidak mencuri Ini Digambar Manusia Tanah Dibentuk manusia Jadi santet dong Ya tergantung Tergantung Ya Ya dulu di kita Kan ada juga ya Yang dipakai untuk kejahatan Mungkin santet Ya membentuk boneka Dari boneka bisa juga Ini kalau dibikin film Manuskrip ini Seru juga rupanya Film horror sekarang Lagi banyak nih Kemudian ini Nah ini bukan horror Kalau yang ini Bab ini Obat batuk Disurat pada Mangkuk Disurat pada Mangkuk Kemudian diminum Tiga pagi Inilah rajanya Ditulis obat batuk Obat keselok juga mungkin Sobat Ngariksa Ada berangkali Jadi kalau keselok Dimasukin ke air Airnya diminum Sembuh itu Kalau keselok mah Gak dikasih raja juga sembuh kan Ada lagi Bab ini azimat Apa nih Gunanya Disurat Pada rumah Supaya rizki kita Tiada berkurang Diberi Allah Ta'ala Inilah ayatnya Ada Alhamdulillah 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 Tinggal tikus babi atau nama padi Bab ini tinggal tikus atau bab Atau Babi Babi atau bab ini Atau bab Bisa bab bisa babi ya Bisa jadi ini Supaya mengusir tikus kan Memang kira-kira begitu ya Tikus atau babi ya Maka disurat pada kertas Ini yang ditulisnya Nah ini yang saya sebut tadi The Ring of Solomon tuh ini Sobat Ngariksa Ini juga menjadi inspirasi buat Profesor Farouk Di Soas Farouk itu meneliti tentang Ini Diagram Magic di dalam Naskah-Naskah Melayu Itu jadi disertasi Di Soas Sudara Farouk ya Dan salah satunya itu Yang begini-begini Cuma diteliti Yang diteliti itu bukan Normatifnya ini sirik Atau tidak bukan Tetapi yang dilihat itu adalah Mengapa ini digunakan Apa ini Mengapa ini populer pada masa itu Mengapa Ring of Solomon itu Kok ada dimana-mana Di Marawi ada Di Jawa ada Nah ini artikelnya misalnya Artikel Annabel Ibu Annabel Tehgalop menulis tentang Cultural Interaction in Islamic Manuscript Art Atau dia menulis juga The Ring of Solomon In South East Asia Jadi bukan hanya di Satu tempat gitu Ini Ini Batak mungkin Ini dimana nih The Ring of Solomon Yang sering kali muncul di dalam Manuskrip-manuskrip Marawi Sudah dituliskan oleh Ibu Annabel Ada disini ya Sobat Ngarisa bisa membacanya Ini sudah dimuat di blognya Di British Library Jadi cincin Nabi Sulaiman di Asia Tenggara Ada lagi Fasal ini Obat orang Kena racun Inilah yang disurat Pada mangkuk putih Diminum Ini rajahnya Teteh 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 tulis Kalau kena ini Masukin Cuma memang kan harus Harus ada ilmunya Sobat Ngarisa ya Kemudian Ini Lagi Bab ini azimat Apa ini Agar mudah diberi anak Wah Ini ini beranak Bab ini azimat Orang beranak Mudah Inilah rajahnya Bab ini Pada Mangkuk Pada putih Ini rajahnya Ini Bab ini azimat Supaya Tidak ada sakit Beranak Ketika melahirkan tidak sakit Ketika bersalin tidak sakit Wah Ini banyak nih Sobat Ngarisa Ada beberapa lagi ya Mungkin tidak kita bacakan semua Nanti Sobat Ngarisa bisa explore sendiri Barangkali Ini rajah untuk ibu hamil yang keguguran Ini rajah bagi orang yang hartanya dicuri Ini tata cara agar harta yang dicuri kembali kepada pemilik Nah kalau yang hilang nih Sobat Ngarisa Ini Tambah Buat orang Yang mencuri harta Maka ambil Ambil sesuatu Dan selanjutnya dituliskan Nah ada sholat juga berdoa Tentu saja gitu ya Oh saya pernah juga kehilangan sesuatu tuh Baca gitu Ya Alhamdulillah balik lagi Gak tau karena saya baca doanya Atau gimana Pokoknya ya balik lagi gitu ada Ini raja untuk ibu sakit jari dan sakit perut Sakit Pada kuku misalnya Lagi-lagi ini simbol-simbol ya Sobat Ngarisa Kemudian Ini Inilah doa perkasa Nah doa perkasa Yang tadi perempuan mungkin ini laki-laki Ini azimat ketika menghadap penguasa Kalau mau menghadap presiden Atau bupati Atau gubernur Ini azimat memakai azimat dikasih akan dia sekalian raja-raja Dan segala orang kasih akan dia Dan jin dan syaiton pun takut akan dia Dan binatang di darat dan di laut Tiada dapat akan dia Berkat azimat ini Ini azimatnya nih Sobat Ngarisa Kalau pengen gak takut sama Harimau Gitu Sekalian dibaca aja tuh Lain aing siin ku maung Tapi maung siin ku aing Wah gitu kan Itu di Sunda mah begitu tuh Lalu ketemu maung gitu Harimau Sima aing sima maung Lain aing siin ku maung Tapi maung siin ku aing Maksudnya Sok kita ngadu nih Harimau Bukan Harimau ya Bukan aku yang takut sama Harimau Tapi Harimau yang takut sama aku Itu saya gak tau keluar begitu saja nih Berarti Puluhan tahun yang lalu Saya belajar ilmu-ilmu gitu ya Kalau ada orang Anggap saja itu Harimau Nah saya bacain itu Sima aing sima maung Lain aing siin ku maung Tapi maung siin ku aing Ini azimat menanam padi Coba kalau dulu saya udah tau manuskrip-manuskrip ini Mungkin akan lebih hebat lagi ilmunya ya Ini azimat untuk anak kecil Yang suka menangis terus Bab ini azimat Sawan Tangis Sawan Tangis Sawan itu menangis terus ya Disurat pada kertas Maka Diikatkan lehernya Inilah yang disuratnya Al-Yawma nahtimu ala afwahim Ini kalau disatukan menjadi satu kesatuan Ya Begitu Sobat Ngariksa Dan Semua yang sudah kita bacakan itu Itu hanya contoh-contoh yang saya berharap Bahwa Dengan ngariksa naskah-naskah Marawi ini Maka Mudah-mudahan Pengetahuan informasi yang ada di dalam naskah itu tidak hilang Dan saya ingin mengingatkan bahwa Marawi ketika saya Kami Saya diajak oleh Profesor Kawasi Mamidori meneliti ini tahun 2011 Kemudian membacanya di 2011 dan Berapa tahun kemudian ini baru bisa terbit tahun 2019 Ya 7 tahun kami menelitinya Itu Konflik Konflik bersenjata Dibom Habis Jadi Nah saya dengar ini Profesor Kawasi Mamidori pada bulan September tahun ini 2024 akan datang lagi katanya ke Marawi City Saya ingin tanyakan ke beliau nanti Bagaimana kondisinya heritage kita Yang jelas kalau di Indonesia Sobat Ngariksa Saya ingin pesan untuk para generasi di Indonesia khususnya Jangan sampai kita kehilangan Pengetahuan yang ada di dalam manuskrip-manuskrip itu Kalau di Marawi Generasi mudanya sudah tidak ada yang baca lagi Tidak ada yang bisa baca jawi lagi Bahkan sekarang manuskrip itu mungkin tidak dikenal sama sekali Jangan menjadi Marawi Itu pesan dari kita ya Baik Sobat Ngariksa Menilik manuskrip Marawi Banten boleh berunjuk gigi Dari ujung barat jawi Orang Mindano belajar kanuragan Atau ilmu bela diri Biasa disebut debus Tapi di naskah Marawi disebutnya Ilmu kebal Ilmu tabaruk Dan ilmu besi Dicatatlah pula berbagai azimat Untuk keperluan sehari-hari Mulai dari penangkal Hama padi Hingga raja Agar aman dari pencuri Ada juga mantra pemikat hati Sayangnya Sebagian naskah Salam Ngariksa Sobat Ngariksa Sekarang 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 sebuah 800 Alhamdulillah Kita sudah punya 200 video Wah Keren juga nih Ngariksa Alhamdulillah Dan Sekarang sudah episode Yang keras 121 Mudah-mudahan kita bisa terus Bercengkrama dengan manuskrip yang klasik Tapi asik Kita terus menatap masa depan Dengan cara merawat masa silam Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngariksa